Intro Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen Kalau sampeyan berdebat sama orang ATI Sama orang komunis itu gampang saja Dilateh begini seperti teorinya Quran Nanti saya teruskan ini tak ulang lagi ya Saya ulang lagi ya Andai kan gak pernah terjadi telur itu jadi ayam Gak pernah terjadi sama sekali Telur itu jadi ayam Terus kamu mengasih tau orang tadi Telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang Mesti dia bilang mohal Benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul Berhubung sering terjadi dan dia pun gak ikut bikin bilang Mungkin Faham ya Saya ulang lagi ya Berarti dia bilang mungkin karena sering apa Terjadi dan dia lihat Andai kan pertama kali gak ada telur sama sekali yang jadi ayam Terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi Kamu kasih tau telur ini nanti jadi ayam terus terbang Orang ini bilang mohal enggak Mohhal Berhubung sering terjadi bilang enggak Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur Gampang saja bagi Allah cuma belum pernah terjadi Kamu mengatakan Mohhal Nah makanya otak kita harus dibenahi Maka kalian jogeman percaya Yang pernah kita lihat Yang sering kita Lihat Percayalah dengan akal Tapi akal waras Karena waras itu serepot Tataanannya wangil Makanya Islam itu melatih Qul falillahil khutjatul baliwa Misalnya begini ya Dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja Itu kalau melatih anak-anak TK Makanya seorang ulama punya kecakapan Penjelasan Ibanatul akam Itu anak-anak kecil dilatih Anak-anak kamu terpejam Mintalah Manisan sama Allah Ya Allah saya minta manisan Saya minta permen Terus disuruh buka Dapat gak anak-anak? Gak dapat bu Wah berarti Allah gak ada Sekarang minta sama bu guru Bu guru kami minta permen dikasih Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu Akhirnya jadi gerakan ateism Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu Kita harus melatih begini misalnya Saya itu pernah ketemu sama orang Yang berpikiran komunis Oh komunis cek Dia nantang saya gini Pak-bak pokoknya saya gak bisa nerima konsep Tuhan Sebelum anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan Jadi Bu ceku eleng ini Aku ngertin aja Saya cerdas-cerdas ini tetap cerdas aku Saya yakin Tetap cerdas aku Selain rainnya Saya meyakinkan Saya pikir tetap cerdas Kalau ini kan orang Qur'an Sebenarnya punya pikiran Panjang Mungkin diantara orang Islam kita ini Tidak punya kecakapan menjelaskan Tapi kalau orang sering baca Qur'an Apalagi dia ngaji tafsir yang waras Maksudnya waras Terus rapati seneng duit Barang ini penting Seneng duit itu mari goblok Ngayakin kalau ulama seneng duit itu mari goblok Tak jamin Apalagi itu kelas B, kelas C Tidak bisa Tidak bisa Saya tahu itu kandang ini Saya bilang Kalau ini ambil jeneng anak Udah-udah Saya kacau Kenapa? Seneng duit Saya kacau Duit itu masalah bagi ulama Orang duit itu lebih masalah Maksudnya rasa seneng Tapi juga terus gak duit Sekarang saya tanya Qur'an itu melatih kita gini Qur'an itu sederhana Kalau melatih tafsir Tapi orang pasti ingat Kata Allah gini Gak apa-apa Saya ada Tuhan gak apa-apa Kamu yang Tuhan Tapi buktikan kalau kamu Tuhan Caranya gini Amkholakus samawati walartu Ya gak apa-apa Kamu yang Tuhan gak apa-apa Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit Bumi Mereka pasti ikro Ya gak mungkin saya menciptakan bumi Kalau saya lahir sudah ada Bumi Yesus lahir sudah ada bumi Gak mungkin Tuhan Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua Amkholiku min huayri se'in Ya sudah Kalau saya ada Tuhan Lalu gak ada Tuhan Berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang gak ada Aneh gak misalnya sebelum alam raya ini gak ada Tuhan Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme Sesuatu yang gak ada Kemudian sesuatu yang gak ada Menjadi penyebab sesuatu yang ada Aneh gak? Sesuatu yang gak ada itu mestinya kan gak bisa ngelabeti Gak bisa berfungsi Gak bisa ada gunanya Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang gak ada Yang wujud Nah kalau gak ada Tuhan Berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan Lalu tiada itu menjadi sebab Lalu tiada kok jadi sebab itu tekem Dimana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud Gak boleh tiada kok jadi Sebab Ini kan jadi aneh Sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada Ya pokoknya ronde ini kalah Tapi kamu gak pikir Pikir nanti mati atau menang aku Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek Pertama itu kita gak harus iman Tuhan itu namanya Allah gak harus Makanya pertama dikenalkan Sementing kenal Tuhan itu ada dulu Disebut That's what's it Wujud belum disebut namanya Allah Allah itu disebut nama Islam Paham ya? Seorang lagi Allah disebut itu nama Islam Tapi kalau penemuan akal hanya sampai Kita ini butuh zat yang wajibil Wujud Yang menjadi penyebab semua Alam raya ini Di bahasa Arab disebut Musabibul Asbab Belum menyebut Allah Musabibul Asbab Islam pun pertama ikhrok turun Yang gak menyebut Allah Ikhrok bismi rabbi kaladhi kholak Kholak kol insana min ahlak Ikhrok warab buka Tuhan itu siapa? Yang mencipta Nah yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah Tapi dalam logika Yang penting saya kenal Sik ada Musabibul Asbab Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud Pasti disebabkan sesuatu yang ada Gak boleh barang wujud Kalau diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada Yang gendeng orang-orang barang-barang Yang ada sifati Alkoholik Sehingga kita hilang bumi apa? Pencipta Penciptanya apa? Sesuatu yang tidak ada Saya ikhlas diutek Mereka ikhlas Taurat Gak Saya ikhlas Taurat diutek Mulai saya ikhlas Taurat Saya ikhlas Taurat Saya ikhlas jadi bodoh Ikhlas Ikhlas Bukan Nekmat ini adalah jenis nikmat batin Dan itu yang menyebabkan kalimat Alhamdulillah Saya ikhlas Taurat Yang berada diatakan Allah Itu yang menyebabkan Yang menyebabkan Yang benar-benar Yang unik-unik Tapi kadang memang kita berlebihan Tahlilan, rabar-bar Matang Pulau Dina ini rabar-bar Tapi alasan ini Saya ingin menghlas Taurat Taurat sedih Lalu Saya ingin penggemar Yang kesalah Saya ingin menyebabkan Saya ingin menyebabkan Cepat Ini cara saya Ini penting Kalau saya Saya tidak cocok Tahlilan, Matang Pulau Dina Saya ingin menyebabkan Kira cocok model harinya Tapi saya ingin menolak Kalimat Alhamdulillah Itu disifatikan Tapi kalimat 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 Misalnya Kamu bilang saja Mati Sampai 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 Tidak meyakinkan Sampai Kalau Sampai 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 Ternyata diulang-ulang, kalau mereka merasa Tuhan tidak apa-apa tapi buktikan mereka ini wujud sendiri, tanpa sebab atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi mereka sendiri suruh yakin, kalau mereka adalah penciptanya tidak apa-apa ya tapi masih Abu Jahal gendenglah, masih Abu Lahab ngamurlah tidak tahu, ya wuih, sepengaranku, sehingga langit bumi penggemarnya saja pasti tertawa maksudnya Abu Lahab darah ini pencipta langit bumi yang mengelahirnya bumbi, tapi kalau orang lain tidak menciptakan amkholakus samawati wal ardo, apakah mereka menciptakan langit bumi, balayukinu, mereka pun tidak pernah yakin jadi itu pengeran, makanya dimana-mana orang alim itu suka debat karena pengeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat kata Allah, kul arwa'itum matat'u'na min dunilah aruni madakholakum nal ardi amlahum sirkun fissamawat tidak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa apa urun bego, apa urun caga, apa biya lah pas aku gak hilangin itu ada urun apa jadi amlahum sirkun fissamawat misalnya urun apa lah urun tol, atau urun apa, atau urun apa lah itu pengeran mereka kan pasti menjawab tidak terus itu nih dikitab bimbing kau beli hada, kalau kamu tidak percaya koran sebagai kitab, oh gak apa-apa, tapi buktikan kamu punya kitab tandingan mereka gak punya juga, atau gini gak usah koran, kesakralan aw asharotim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan ingkuntum sodikin, gak apa-apa kalau kamu benar buktikan nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan, karena tadi nabi kadung nantang itu, nibi kita bimbing kau beli hada aw asharotim min ilmin ingkuntum sodikin tapi sekarang orang alim soleh itu jarang, misalnya ngorong soleh rapati ngalim ngorong soleh, misalnya rapati soleh lalu masuk rontok-rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujah Tuhan sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? disifati that thing wajibil wujud karena alam ini kadung ada kalau alam ini kadung ada pasti penyebabnya sesuatu yang wujud tapi kalau wujudnya mungkin bahaya orang sing gawewe wujudnya terima mungkin bisa wujud, bisa tidak makanya dipermanenkan yang gawe alam ini that thing wajibil wujud sing wujudnya wajib wajib itu gak bisa, gak pasti wujud nah terus kita kenal itu namanya kholik, itu musab bibil asbab itu kholikul asya, lalu oleh islam that yang demikian itu disebut Allah terus jadi lah ilah nah orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa selamat menikmati